Intro Hai semua teman-teman Kembali lagi bersama aku Yusnita Di video aku ini aku mau buat tutorial Cara membuat pola dasar rock Tapi sebelum aku memulainya Like video, subscribe Di subscribe ya teman-teman Bagi kalian yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis ya teman-teman Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Dengan video terbaru aku Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya Nah sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman Nah disini aku mau membuat Pola dasar rock Disini ada ukurannya ya teman-teman Lingkar pinggang 88 Lingkar pinggul 112 Tinggi pinggul 19 Panjang rock 90 Jadi lingkar pinggang dan lingkar pinggul disini Masih ukuran pas Jadi ini biar aku tambah ya Lingkar pinggang 88 Tambah 2 cm ya 2 cm sama dengan lap 90 ya Kemudian lingkar pinggulnya 112 Ditambah 2 cm jadi 114 Jadi ini Lingkar pinggang ini dibagi 4 ya 90 bagi 4 cm 90 dibagi 4 cm 22,5 cm Kemudian ini lingkar pinggulnya dibagi 4 cm 114 cm dibagi 4 cm itu 28,5 cm ya 28,5 cm Nah sekarang biar aku mulai Ini perhatikan ya teman-teman Kertasnya ini aku lipat 2 Ini ya Ini Kemudian Kita anggap aja ini Sudutnya ini Titik A ya Titik A Dari titik A ini turunkan 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm Kemudian ke sampingnya Lingkar pinggang ini Lingkar pinggang ini ya Lingkar pinggang tadi dibagi 4 22,5 cm Kemudian kalau untuk pola bagian depan itu Selalu ditambah 1 ya Jadi 22,5 cm ditambah 1 20 3,5 cm Kemudian kita tambah 3 cm lagi Untuk nutnya Jadi 22,5 cm tambah 3 cm Jadi 25 cm ya 25,5 cm 25,5 cm 25,5 cm Ini dia 25,5 cm Kasih titik Kemudian tarik garis Dari titik yang turun 1,5 cm tadi Ke titik yang ini Yang masuk 25,5 cm ini ya Kemudian Dari titik A ini Dari titik A yang paling atas ya Bukan yang turun 1,5 cm Teman-teman Dari titik A ini Turunkan ke bawah lagi untuk Tinggi pinggul Tinggi pinggulnya Tadi disini 19 cm ya Turunkan 19 cm Kasih titik Ini Kemudian kita Turunkan lagi dari Garis ini ke bawah Kita ukur 19 cm Kasih titik Ini Tarik garis ya Tarik garis dulu Seperti garis bantu dulu Lurusannya ini ya Ini Lurus Kemudian Dari sini kita masukkan Ukuran Ukuran Lingkar pinggul ya Biar aku garis dulu ini Kurang terang garis yang paling atas ini ya Teman-teman Ukuran pinggul Dari sini Lingkar pinggul tadi dibagi 4 28,5 ya Karena ini pola bagian depan Kita tambah 1 Jadi 29,5 29,5 Ini 29,5 Kasih titik Kemudian Titik yang keluar 29,5 Ini kita hubungkan ke titik yang ini Ke titik yang di lingkar pinggang ini ya Garis lingkar pinggang ini Seperti ini Nah Kemudian Dari titik ini Dari titik A ini Kita turunkan ke bawah Panjang roknya Panjang rok itu Tadi disini 90 cm Ini ya teman-teman 90 cm Kasih titik Kemudian Kita ukur lagi Dari sini ke bawah 90 cm Biar lurus ya Biar bisa kita tarik garis lurus ya teman-teman Ini Kasih titik Tarik garis lurus Kemudian Dari Sini kita masukkan ke dalam Dengan ukuran ini Ukuran lingkar pinggul ini ya Tadi lingkar pinggul ini kan 28,5 Tambah 1 29,5 Kita buat juga ukurannya Disini 29,5 29,5 Sama seperti ukurannya ini ya Agak kecil tulisannya ya teman-teman Jadi kurang nampak Ini 29,5 Kasih titik Tarik garis Lurus dari sini Dari titik yang ini Kesini ya Ini Nah kemudian Kita akan membuat nutnya Nutnya ini Kita ukur dari sini Nanti masukkan ke dalam ya Dengan ukuran lingkar pinggang Dibagi 10 Lingkar pinggang tadi kan 90 Dibagi 10 Jadi 9 ya teman-teman Jadi masukkanlah dari Titik yang turun 1,5 cm Ini ke dalam 10 cm 10 cm Sorry ya teman-teman Aku buatnya ini dekat pintu ya Buat videonya Jadi Kuat angin ya Disini Masukkan 10 cm Dari titik yang turun 1,5 cm Ini tadi ya 10 cm Ini kasih titik Kemudian Tambahkan ke sampingnya lagi 3 cm Kasih titik Kemudian Yang 3 cm ini Kita bagi 2 Jadi kita buat titik Di tengah ya Kemudian Dari titik tengah itu Tarik garis lurus Dengan ukuran Nutnya 12 cm Kasih titik Ini ukurannya 12 cm Kasih titik Lurusan titik Yang di tengah Tadi ya Yang kita buat Tadi 3 cm Kemudian Kita tariklah Garis dari titik Yang turun 12 cm ini Ketitik yang Sebelah ini Kesebelahnya Jangan ke titik Yang tengah ya teman-teman Kemudian Tarik lagi Garis dari titik Yang turun 12 cm ini Ketitik Sebelah lagi Gitu ya Nah ini ya teman-teman Nah inilah pola dasar Rock bagian depan Untuk bagian belakangnya Kalau pola dasar rock Bagian depan ini kan Tadi kita tambah 1 cm Tapi kalau untuk pola dasar rock Bagian belakang Karena bagian belakang itu Selalu dikurang 1 cm Dan bagian depan selalu Ditambah 1 meter Jadi dia Perbedaannya 2 cm ya teman-teman Pola depan dengan pola belakang Jadi kita tinggal Mengurangi 2 cm Dari pola depan ini Untuk pola belakangnya Caranya seperti ini ya Ini untuk pola bagian belakang Ini Kasih titik 2 cm Karena Kita Akan mengurangi 2 cm Dari pola Rock bagian depan ini 2 cm Kasih titik Kemudian kita Hubungkan titik-titik ini Nah seperti ini ya Yang merah ini Pola bagian depannya Yang biru ini Pola bagian belakang Dan Karena ini tadi kan Dilipat 2 ya teman-teman Sekarang kita ciplak Ke Sebelahnya Untuk pola bagian belakang Ini aku buat karbon Kita ciplak Yang pola bagian belakangnya Yang ini ya Semua di ciplak ya teman-teman Natnya Jangan sampai Ketinggalan Nah Kalau udah di ciplak Pakai karbon Ini biar aku buka ya Nah inilah bagian belakangnya Biar Aku buat Pakai Ini yang Warna biru Nah Beginilah cara Membuat Pola dasar rock Ya teman-teman Ini bagian belakang Ini belakang Ini bagian depan Ya Ini Depan Sekarang biar aku potong Aku potong dulu Bagian belakangnya Nah ini bagian belakang Sekarang biar aku potong Bagian depannya Nah potong yang ini ya Yang turun Satu setengah Sentimeter ini Tadi kan yang belakangnya Udah ya Nah ini ya teman-teman Udah selesai Nah sampai disini dulu Video aku ini Semoga video aku ini Bermanfaat bagi kalian Dan jangan lupa like video Subscribe Di subscribe ya teman-teman Bagi kalian yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis ya teman-teman Beri komen kalian di bawah Nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Dengan video terbaru aku Dan share ke seluruh media sosial Yang kalian punya See you on my next video Sampai jumpa ya teman-teman